Maha siswa salah satu perguruan tinggi di kota Jambi ini harus mendapat perawatan medis karena mengalami luka robek di bagian kepala. Mereka menjadi bulan-bulanan warga karena mencuri mobil jenis Apanza warna putih, milik gunawan warga Lorong Budiman, Kelurahan Jambi Timur, kota Jambi. Sebelum menjalankan aksinya, salah satu tersangka janjian dengan korban untuk pergi ke salah satu tempat hiburan malam. Saat di dalam mobil, korban yang mengemudikan mobil diceki oleh salah satu tersangka yang duduk di korsi belakang dengan menggunakan kabel cas laptop. Beruntung korban berhasil melarikan diri. Di mana korban di gunawan ini berteman dengan salah satu tersangka atau sama air inisial, sudah janjian ketemu di barang moda. Setelah ketemuan mereka berempat naik mobil, dalam perjalanan si saudara gunawan dililit nampel, dilumpuhkan. Tetapi saudara gunawan bisa berkelit dan melepaskan diri dari mobil karena dia enak bekas setidak. Setelah saudara gunawan melepas, dia langsung berteriam, minta tolong kepada warga masyarakat di istimewa seginjang. Sehingga ketiga pelaku dapat diatakan. Dia sempat masa mengawarkan dengan sedikit hati menat. Tapi untuk kondisi ketiga tersangka tidak terlalu parah. Setelah selesai mendapat perawatan medis, ketiga tersangka langsung digiring ke mobil untuk dibawa ke Polresta Jambi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu unit mobil yang gagal dicuri juga diamankan guna bukti dalam persidangan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.